Di akhir masa pemerintahnya, Presiden Jokowi Dodo berencana berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada 10 September hingga 19 Oktober 2024. Nantinya Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN. Ya, sementara itu rencana pemindahan aparatur sipil negara atau ASN masih ditunda sampai infrastruktur dinilai siap. Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Jokowi Dodo berencana berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada 10 September hingga 19 Oktober 2024 atau selama 40 hari. Nantinya Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN. Tak hanya itu, sejumlah rapat bersama para pejabat juga akan dilaksanakan di IKN. Kendati demikian, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN masih ditunda sampai infrastruktur dinilai siap. Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan kembali direncanakan secara matang setelah melihat progres perkembangan pembangunan di IKN. Semuanya akan dilihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap belum? Memang sebagian sudah siap tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama, pindah betul-betul memang harus siap betul. Tapi kan kita terus berkunjung ke sana tiga hari, empat hari untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala Utorita IKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Ini pekerjaan besar, ini pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya. Sebelumnya, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkap, ASN yang direncanakan mulai pindah ke IKN pada bulan September dipastikan batal. Azwar Anas mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyempurnakan infrastruktur hingga sistem digital di IKN. Terkait dengan perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian, yang ini siap untuk ASN pindah secara bertahap. Namun ada arahan dari Bapak Presiden, ini supaya disempurnakan perkantoran dan sistem digitalnya. Sehingga dengan demikian, beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja, berarti infrastruktur digitalnya harus selesai dan lain-lain. Kita sudah siapkan skemanya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin kan Menteri PU dan teman-teman UIKN menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara juga tidak bisa segera dituntaskan dan lain-lain. Menpan RB pernah menyebut 1.700 ASN siap dipindahkan. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hunian yang telah disiapkan. Sebanyak 47 tower rumah susun atau rusun aparatur sipil negara di IKN ditargetkan beres dibangun pada Desember 2024. Rinciannya, setiap tower terdiri dari 60 unit dengan masing-masing unit terdiri atas 3 kamar tidur. Bagi ASN yang sudah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit rusun, sementara yang lajang akan berbagi dengan rekannya. Tim TV One mengabarkan